Hari-hari sebelum papa meninggal tuh papa ada cerita ke kakak dan ke mam. Pesenin ya buat Mirren, suruh Allah berubah, tapi kalo emang gak bisa, ya support jadi yang lebih baik. Di balik topeng, asik, tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, kali ini kita ngobrol... Kalo disini tuh kita ngomongnya hati ke hati, asik. Aku pengen tau kalo Milen punya hati atau engga. Karena kayaknya sih kalo aku liat di beberapa konten orang, di salah satu konten si Allah. Kamu tuh di treat, maaf ya menurut gue, kayak produk, kayak tontonan. Kayak kamu di treat itu, you're not a human, karena kamu berbeda. Itu yang aku liat ya. So, I don't know do you have a heart or not. Karena depresi kamu, kamu sembunyiin, yang kamu liatin hanya bagian yang... Orang lain atau diri kamu pengen ngasih liat, kalo kamu tuh kuat. Kalo banyak orang yang bikin aku jadi yes, produk atau apa, nah itu bener. Karena aku kan juga tipikal orang yang masih ambigu, ibaratnya. Masih yang gak tau. Kayak apa aja aku sebagai robot gitu, dijadikan orang yang ABC, aku ikut-ikut aja. Karena aku belum tau, aku tuh orang yang tipikal gak enak sebenernya. Dan kalo ibarat sedih atau engga itu emang bener-bener sedih. Karena menurut aku ya, tipikal aku tuh yang gak enakan itu. Jadi aku membela diri aku untuk yang gak bisa nih. Tapi udah terjadi gitu. Jadi makanya itu yang gak bisa aku kontrol. Lo di treat di salah satu konten itu, itu gue nonton tuh sampah sih sebenernya. Apa? Maksudnya lo di treatnya bisa sampe... Kok berpikir gak bakal di treat kayak gitu? Awalnya gitu lo. Awal mulanya ya gak tau. Itu kan menadak spontan kan. Dan kita juga gak pernah tau yang kayak harus briefing lo orang. Pasti kan kalo emang kayak gitu pasti ada briefing. Cuman ya aku disitu tegasin ya yaudah. Berjalannya ya selagi kita lagi kan ngumpul-ngumpul. Juga lagi gak tau ada apa-apa. Tiba-tiba ada pertanya-pertanya seperti itu kan aku juga gak bisa. Maksudnya menjawab dengan kepercayaan diri aku aja. Sebenernya kalo dibilang sedih. Karena kan disitu juga ada my mom gitu kan. Kalo dibilang sedih ya pasti sedih aku karena menghargai ibu aku. Ketika lo di treat kayak begitu. Yang terlintas di benak lo saat itu. Atau pas lo sendiri tuh apa sih. Gue pengen tau banget sih sebenernya. Kayak ada gak sih kayak terlintas di kepala lo. Kayak iya gue tau gue begini. Tapi gue juga manusia. Gue juga punya perasaan. Ada gak sih kayak gitu Len. Kalo dia bilang ada perasaan pasti semua hati ada perasaan. Dan aku gak mungkin bisa bohong dengan apapun kayak contoh. Dan maksudnya disini juga aku punya hati yang perlu dihargai. Dan aku manusia gitu. Dan sama gitu. If you treat me as a dog. I can treat you as a dog. But aku gak seperti itu. Ya kamu gak gituin gitu. I treat you as a human. It's not fair sih sebenernya. Makanya aku tuh kadang-kadang ketika ngeliat. Ini Milan ini punya hati gak sih. Apa sih yang ada di pikiran dia saat di treat kayak gitu. Apakah karena posisi dia udah salah. Sehingga dia kemudian tidak bisa speak up. Salah satu yang paling bener. Aku gak bisa speak up. Karena aku speak up. Aku takut. Banyak problem. Kamu gak mau bikin orang-orang itu tersakiti. Tapi mereka nyakitin kamu. Maaf tentang itu. Karena maaf. Karena maaf. I know you're different. I know you're somebody yang memang. Punya. Kalo istilah kita. Kelainan lah. Jadi kamu tidak sama. In positivity. Tapi gak maksudnya kamu. Di treat kayak gitu ngerti gak sih maksud gue. Paling gak kan. As a human. Paling gak dikasih respect lah. Tapi kalo gue liat di beberapa konten ya. Bukan cuma satu konten ya. Kadang-kadang orang itu nge-treat kamu tuh kayak bukan manusia. Kayak kamu tuh. Boneka. Kayak kamu tuh. Apa ya. Tameng robot. Iya ondel-ondel. Apa gitu loh. Kayak. Ya udah giniin aja nih orang. Nih orang kan emang udah. Ya udah. Ya udah dia begitu. Siapa suruh dia begitu. Makanya udah biarin aja diterima akibatnya. Makanya gue kadang-kadang mikir. Itu perasaannya tuh. Anak gimana ya. Nah itu sebenernya gue. Kayak. Dan lu selalu coba untuk kuat loh. Ya. Karena aku gimana ya. Sakit nih tuh udah sakit yang emang. Aku gak bisa nunjukin ke orang. Tapi itu cuman untuk diri aku sendiri. Karena. Suara aku emang sedih. Ini. Dari hati aku ya. Ternyata aku gak ada yang mau. Mengeluarkan hal seperti ini. Karena aku mikirin apa. Aku toang punggung. Gitu. Buat apa sih. Kayak mereka yang jelek-jelekin aku. Dan. Aku gak punya apa gitu. Maksudnya. Aku gak punya keluarga ya. Maksudnya. Banyak orang yang tau. Aku bener-bener. Orang sana kayak. Wow milen orang kaya ya. Dari keluarga yang berpendidikan. Yang kaya. Of course. Berpendidikan iya. Tapi untuk lebih ke lainnya. Orang kan banyak yang gak tau. Jadi emang. Tekanan batin aku untuk. Seperti aku ini emang. Orang gak. Dapat gitu. Orang gak pernah. Dapetin orang. Yang. Milen hijas sama. Siapapun. Orang terdekatnya. Ibaratnya adalah. Siapapun lah. Mau temen. Mau siapapun. Tapi aku selalu bisa damaiin. Diri aku. Untuk. Bersama mereka gitu. Even kayak. Dateng lah kesini. Untuk. Berkumpul. Ber. Ini sama. Contoh lah. Sama keluarga. Ya. I try. To be nice. Tapi kan aku gak mungkin. Sakit hati sama keluarga. Karena ujungnya kan. Keluarga juga bantu aku. Gitu. Tapi. Ya gimana. Cara menyakiti dia ke aku itu. Ya. Aku akan selalu memaafkan. Dan pasti. Manusia itu selalu memaafkan kok. Tapi bukan berarti. Menyakiti diri kamu sendiri dong. Jadinya. Karena yang aku liat. Akhirnya. Kamu banyak menyakitin diri kamu. Karena kamu gak menyakitin. Orang-orang di sekitar kamu. Banyak loh. Kamu menyakitin diri kamu. Kamu lain. Dan aku sangat minta maaf tentang itu. Karena mereka gak memahami. Tau gak ketakutan orang yang paling besar apa? Ketika mereka tidak bisa mengerti. Akan orang lain. That's why. Mereka takut. Dan ketika mereka takut. Mereka akan bertindak negatif. Dan aku minta maaf untuk semua hal itu. And it never be easy for you. Karena aku pribadi ngeliat ya. Setiap kali kamu pengen berekspresi. Ketika kamu pengen jujur. They don't wanna hear it. Dan kamu udah terblok di pikiran kamu. Mereka gak mau peduli lagi. Tentang apa yang ada di hati aku. Yang mereka hanya pengen peduli. Dan mereka pengen liat adalah. Gue punya otak atau engga. Gue pinter atau engga. Gue punya prestasi atau engga. Kayak gitu gak sih yang akhirnya kamu. Pergumulan di dalam diri kamu. Dilema kamu. Makanya kayak. Ketika kamu cerita tentang. Kayak. Aku tuh kayak gini. Itu kamu udah males. Udah kayak. Udah lah. Karena apapun yang lu coba ceritakan. Lu gak akan pernah bener gitu loh posisinya. Karena lu udah mengambil jalan yang ini. Lu. Pergi ke sekolah. Waktu dari usia berapa. Lu coba cari solusi. Berarti kan ada. Tendensi dimana. Lu juga gak mau pengen kayak gini. Karena. Lu juga mikirin keluarga lu. Lu juga mikirin sekitar lu. Jangan sampai mereka kena impact. Karena kondisi lu. Capek gak tuh. Ketika coba cari solusi. Bukannya orang. Berusaha untuk. Ngasih kesempatan kamu. Mencoba. Mencari. Jati dirimu. Tapi mereka sudah mencari. Banyak. Kemarahan. Banyak kekecewaan. Banyak kesedihan. Akumulasi bertahun-tahun. Tapi disimpan sendiri. Karena aku tipikal emang. Gak akan mau merugikan. Dan gak mau nyakiti orang lain. Itu. Udah prinsip aku udah kecil. Dan aku emang tipikal orang yang. Lebih baik aku stress sendiri. Dan aku gak mau. Orang tau. Kalau aku stress. Dan aku. Memputar itu semua. Dan kebahagiaan. Kenapa kamu gak pengen orang tau. Karena. Buat apa orang tau. Kadang kan orang. Aku gak peduli. Mereka gak peduli. Ya. Pertama itu. Kedua. Ketika aku cerita. Apakah itu. Aku cerita ke orang itu. Dia akan feedback responnya. Sama apa yang aku pengen gak. Tidak juga. Tahan sampai disitu. Berarti pernah dong. Ada satu momen. Sebelum kamu bisa mengambil. Asum. Apa. Klaim ini. Kamu melakukan itu. Kamu coba cerita perasaan kamu. Tapi reaksinya beda ya. Beda semua. Kayak gimana sih ceritanya. Contoh kayak. Orang terdekat. Iya. Aku cerita. Kayak kenapa gitu. Kok bisa sih semuanya jahat. Emang salah aku dimana. Iya nih kamu lagi cerita. Lo tau kan. Yang gue rasa gimana. Dan lo tau. Apa yang lo liat. Itu bener kan. Oh. Kalau menurut gue sih emang. Lo juga harus. Jangan kayak gini gitu. Banyak yang. Pro dan kontra gitu. Dalam pembicaraan itu. Aku kan. Cerita. Dan akhirnya. Aku udah gak bisa cerita. Ke siapa-siapa. Dan akhirnya aku cerita ke. Allah gitu. Tuhan. Dan aku sholat. Lebih baik aku cerita itu. Dan aku lebih tenang gitu. Karena aku udah gak percaya siapapun. Karena ketika kamu cerita. Dan. Tidak ada yang peduli. Dan kadang peduli itu. Karena ada maunya. Bukan karena ada apapun. Itu yang aku dapet. Jadi makanya. From them. My heart. Itu ya seperti itu. Sakit tuh. Sakit banget. Karena ketika kamu cerita. Sebenernya yang kamu pengen. Bukan. Mencari benar salahnya. Iya. Tapi hanya tempat. Menumpahkan. Apa yang kamu rasa. Ah marah. Semua apa semua. Even itu teman. Siapapun. Orang terdekat. Ya. Semuanya lah. Aku gak mau. Menyimbung. A, B, C. Semuanya. I'm really sorry about that. Kayak contoh siapa. Ayo ikut ini. Ayo. Tapi kan aku. Orangnya. A, B, C. Ya udah. Yuk ikut. Misalkan dapet. Misalkan contoh. Aku kayak. Yuk dulu. Dapet duit. Kerja apa. Ayo. Ikut. Even itu mau. Sama siapapun. Orang terdekat. Kayak. Ya udah. Menghasilkan duit. Terus aku ke keluarga. Gitu. Karena. Emang semijak papa. Udah. Gak ada ya. Nobody cares. Gitu. Nah pastinya papa kan selalu lindungi. Gitu. Aku lebih ke mama. Dan cuman kakak yang coho kan. Ya emang. Maksudnya. Titipan papa yang. Ngejaga kita semua. Itu ya kakakku. Gitu. So you miss your father so much ya. Karena. Waktu dia ada. Dia tempat kamu. Bercerita. Tapi waktu. Dulu. Waktu papa ada. Papa tau gak sih. Maksudnya. Kamu udah. Ada. Kecenderungan lebih kesini. Papa tau. Iya papa tau. Dan hari. Sebelum papa meninggal tuh. Papa ada cerita ke kakak. Dan ke mama. Oke. Pesanin ya. Suruh lah berubah. Tapi kalo emang gak bisa. Ya support ya. Jadi yang lebih baik. Papa mohonnya emang aku. Menjadi yang terkenal. Tapi emang yang dipandang baik. Gitu. Ya. Bahkan aku seperti ini. Bapak sangat gembira. Karena. Karena aku pernah denger ya. Adakah bapak yang baik. Yang membuang anaknya. Karena sebuah kesalahan. Dan juga ada pernah sebuah cerita. Ketika anak. Yang hilang itu pergi jauh. Dan kemudian pulang. Dan berpikir bapaknya akan menolak dia. Karena. Dia berbeda. Ternyata terbalik. Bapaknya malah. Memeluk dia. Ketika anak itu bilang. Bapak. Aku sudah. Tidak punya apa-apa. Aku berbeda. Mereka menolakku. Anak itu berpikir. Kalo bapaknya itu akan menolak dia juga. Tapi ternyata bapaknya tidak. Malah bapaknya memeluk dia. Menyuruh orang menyiapkan semua makanan dan hidangan. Kabarkan kepada semua orang. Ini hari terbahagia dalam hidupku. Karena anakku yang hilang telap. So. Memang akhirnya. Lu berjalan dengan kesendirian lu sih akhirnya. Karena sulit banget. Untuk orang lain bisa menerima. Kalo lu berbeda sih. Dan dilema yang paling besar. Yang sekarang lu hadapin adalah. Lu berusaha untuk. Menjadi. Konrad awal lu lah ibaratnya. Tapi lu sendirinya juga. Bingung. Karena sebenernya lu hanya perlu tempat. Untuk bercerita kali ya. Ya iya. Karena. Even. Oke lah. Untuk. Untuk mama sendiri aja. Aku kadang emang terbuka semua. Hal apapun. Gak ada yang aku tutupin. Cuman. Belum tentu. Ibu sendiri kan. Belum tentu tau. Aku makanya percaya. Aku apa. Lebih baik aku berdoa. Sholat. Dan. Cerita sama Tuhan. Habis itu aku tenang. Iya. Karena buat aku cerita ke maimam pun kan. Belum tentu. Itu masuk ke nyokap. Gitu. Iya betul. Belum tentu masuk ke orang dekat aku. Belum tentu. Jadi lebih baik aku cerita ke Tuhan. Aku emang sholat. Dan aku tenang. Setelah itu aku tenang. Iya. Itu. Itu. Itu kalau dari hati ya. Kalau gak dari hati mah agak sulit. Tapi bayangin loh Mila. Kita yang normal aja. Bisa mengalami guncangan ya. Yang luar biasa di dalam batin kita. Apalagi kamu. Sorry. Quote and quotation. You're a transgender. Dan. Itu guncangannya. Menurut aku lebih. Daripada orang normal. Karena. Karena gak jelas kan. Positioningnya kan. Akhirnya kan. Apakah kamu cowok. Atau kamu cewek gitu. But for me. I don't see that is important. But what is important. Do you have a heart or not. Karena menurut aku. Tuhan melihat hati seseorang. Jadi. Ketulusan yang kamu deliver. Kadang-kadang aku liat jadinya sampah. Di mata orang lain gitu loh. Kenapa aku mau bikin konten ini sama kamu. Karena aku pengen kamu ngasih tau. Kepada kita semua. Termasuk aku. Bahwa to be a human. Bukan masa lalu punya edukasi. Bukan masa lalu punya uang. But you have heart. Supaya. You can treat other people as a human. Karena gue ngerasa. Di beberapa konten. Atau apapun itu gue liat. You treat you like. Bukan kayak manusia lagi gitu loh. Maksud gue. Ya gue ngerti lah. Transgender. But. Come on. Ya butuh respecting aja sih lebih more. Sebagai transgender pribadi. What makes you different. Jadi. Tadi kan kamu ngobrol sama aku tuh. Off the record. Kamu ngobrol kalo. Ya aku. Tidak sama seperti transgender lain gitu loh. What. Apa tuh. Tidak sama. Kalau untuk yang bilang. Ya I'm transgender. A lot of transgender ya. We are same. But I'm really totally different. Different trans. Ya. Bukan yang hanya. Karena belum potong atau enggak. Bukan. I'm different trans. Karena emang yang. Bukan. Aku gak akan bisa explain ke orang. Tapi. Orang bisa merasakan. Contoh kayak. Lo. Ada sebuah kecacutan. Tapi lo gak. Aku gak bisa. Gue gak ngeliat lo ada cacat. Seperti itu contohnya. Iya. Dan aku emang. Aku trans gitu. Tapi aku. Aku different trans. Gitu. Dari yang lainnya. Yang orang gak tau. Dan aku juga gak bisa jelasin. Apa differentnya itu. Iya. Karena. Kayak contoh. Harus ngobrol dulu. Dan. Dan harus tau dulu. Dan nginalin aku gitu. Kamu ini gak. Kan banyak tuh transgender yang. Jualan juga. Kamu jualan gak? Kalo misalnya jualan. Aku gak. Enggak. Berarti itu udah bikin kamu different. Kedua. Kamu. Banyak kan transgender. Yang. Berkompetisi. Saling menjatuhkan satu sama lain. Itu bener. Untuk menjadi yang terbaik. Itu bener. Kamu gak masuk dari bagian itu. Aku gak. Gak mau masuk ke situ. Gak mau. Kenapa gak mau masuk ke situ. Karena buat apa ngejatuhin orang. Dan mensupport orang. Tapi ujung-ujungnya. Orang itu yang akan kena dampaknya. Apa itu mungkin jadi penyebab. Aku liat di pergaulan kamu. Dari riset aku. Kamu jarang banget bergaul dengan sama transgender. Iya. Karena. Aku bukan judging person. Iya. Dan aku tipikal yang very open mind untuk berteman. Iya. Dan yang nonton ini ya. Aku juga gak mau menyindir siapapun. Iya. Dan kita sebagai trans ya pasti saling menghormati. Betul. Tapi aku yang paling gak suka adalah ketika. Dalam circle trans community. Ada saling yang misalkan iri-irian. Atau yang bener-bener. Eh gue gak suka sama ini. Langsung di up. Langsung diubah. Langsung di semua image nya. Apapun dibongkar. Dan semuanya itu. Itu kan gak baik. Iya. Iya. Itu bukan transgendernya kalau menurut aku. Iya. Itu human nya. Iya. Karena buat aku status itu bisa apa aja. Benar. Tapi the human itself yang ngebawain status itu. Monggo lanjut. Nah dan dari cara itu aku makanya menjauh untuk cari aman. Iya. Karena aku tidak mau bertengkar atau menyakiti orangnya atau dengan dia menyakiti aku. Tapi banyak hal yang aku gak mau misalkan dia bongkar-bongkar apa. Padahal sedangkan aku tidak punya rahasia apapun gitu. Dan makanya kenapa aku tidak main sama orang-orang seperti itu. Bukan karena aku tidak mau main. Aku mau saja main. Mungkin ini ya lingkungan juga mempengaruhi. Benar. Jadi walaupun. Circle. Walaupun transgender ada aja ya. Ternyata hal yang terjadi di. Mungkin di lingkungan yang biasa gitu loh. Iri-irian. Ada tuh ya. Itu pasti ada. Semuanya. Mau cewek mau cowok pasti ada. Berarti ada ya di semua ini ya. Oh itu yang membuat kamu akhirnya mungkin mikir. Wah jangan deh gue kesana. Karena takutnya mungkin kamu bisa jadi. Lebih buruk lagi secara. Aklaknya atau. Dan mental juga. Mentalnya lebih kesana ya. Misalkan contoh aku kayak. Oke lah kita gak menyebutkan siapapun gitu. Iya. Aku main sama orang ini misalkan. Ayolah potong. Ayolah potong. Tidak. Aku gak mau potong. Karena buat apa. Bukan itu tujuan aku untuk potong. Karena gini. Oke contoh ada yang misalkan. Kamu hidup emang pengen. Jadi a real woman. Iya. But. It's not a woman. You are tetep. Laki-laki. Kamu masih melihat itu di diri kamu. Aku masih melihat itu di diri. Buat apa gue operasi. Tapi gue tetep. Mas gue gak punya rahim. Gue gak punya apa. Cuman apa. Make me happiness. Just like for a while. Di dunia. Iya. Dan kita gak pernah tau. Lo sampe kapan lo jenus. Seperti itu. Pasti lo kangen. Suatu saat. Contoh. Kita misalkan. Kita merubah. Penyesalan pasti selalu datang belakangan. Iya. Ketika kita udah potong. Iya. Ini bukan aku membahas. Membenarkan aku. Bukan-bukan. Kita gak kesana. Karena aku bukan tipikal. Yang judging. Jadi event yang udah potong. Oke. Dengan kebahagiaan masing-masing. Yang belum potong. Ya. Ini personality aku. Pendapat aku. Ini kamu. Kita gak ngomongin orang nih. Ketika aku memikirkan hal. Potong yuk. Gitu. Oke disuruh temen. Potong aja. Ketika aku melihat. Kayak aku ke bawah. Aku lihat. Oke. Aku masih punya. Dan ketika kita ngelihat gak ada. Itu pasti akan. Beda psikologinya tuh. Dan ketika ngelihat gak ada. Setiap hari kita tidur. Setiap hari kita tidur. Setiap hari kita tidur. Setiap hari kita tidur. Kita pasti akan kangen dengan rasa itu. Karena dari kecil. Kita merasakan hal itu. Iya bener. Karena itu bawaan gak. Dan pasti kangen. Kok udah gak bisa diginiin lagi. Gitu. Itu bisa lebih terganggu dong psikisnya. Semua itu pasti psikis mengganggu semua. Bahkan hormon. Apapun. Pasti mengganggu sikit semua. Makanya that's why aku balancing dengan. Gitu. Oh jadi kamu menjaga pergaulan kamu. Supaya kamu tidak masuk ke dalam. Pergaulan-pergaulan yang bisa menjurumuskan kamu. Sampai akhirnya ke arah sana. Motong. Terinfluence untuk ini. Karena itu gampang banget ya. Kalau istilahnya. Lu gak pengen potong rambut. Tapi kalau tiap hari lu ke salon. Ujung-ujungnya lu potong rambut juga. Contoh kayak cewek. Rambut panjang. Mau potong pendek. Nyesel banget setelah pulang. Kok pendek. Mau pasang lagi. Masih extension. Pasti apa. Masih bisa extension ya. Masih bisa extension. Tapi kalau yang udah gak bisa. Kalau itu gak bisa extension. Udah gak bisa extension. Udah gak bisa extension. Udah dikat ya udah selamanya. Itu berasa kayak gini gak sih. Kayak ibaratnya lu masuk ke dalam neraka dunia. Dimana lu gak bisa keluar. Iya. Karena udah gak bisa diapa-apain gitu. Itu siksa batinnya. Sampai liang kumur gak sih. Benar. Dan ketika kamu meninggal. Aku masih memikirkan hal itu. Ketika kamu meninggal. Ya kamu tetap sebagai kontret laki-laki. Gak akan bisa seperti perempuan. Dan pada dasarnya kira-kira laki-laki. Iya. Dan ini semua titipan. Iya. Itu yang aku dapat. Makanya kenapa aku menjaga. Aku gak mau potong. Iya, iya, iya. Itu keren sih. Karena itu akhirnya aku ngerti. Makanya kenapa orang-orang. Aku bukan minta direspek. Dan aku gak minta orang semua support aku. Karena aku gak mau potong. Itu pendapat orang masing-masing. Aku gak mau potong karena emang diri aku tidak mau potong. Karena suatu saat kita tidak pernah tau yang kakak bilang tadi. Kamu kedepannya mau seperti apa. Sekarang aku nyaman seperti ini. Betul. Dan aku gak tau kedepannya itu. Tergantung siapa yang menjaga kita dan Tuhan. Yang menjalankan itu semua Tuhan. Nasib, rezeki, jodoh, apapun semua udah ngatur Tuhan. Itu dewasa banget Tuhan. Dengan usia kamu. Karena apa yang kita pikirkan hari ini benar. Tapi besok bisa salah. Karena kan pikiran kita pun akan diperbaharui oleh waktu. Benar. Dan menurut aku dewasa banget. Ketika kamu berpikir kayak gitu. Jangan sampai akhirnya aku masuk. Atau menaruh posisi diriku atau melakukan sesuatu hal. Ya akhirnya aku gak bisa kembali lagi. Iya. Yang akan menyelesai seumur hidup. Iya. Sampai mati pun. Tapi. Oke lah untuk masalah. Personaliti kamu dengan yang diatas ya itu. Masing-masing. Kita gak mau judge kamu. Kamu salah gak? Masing-masing. Masih banyak orang yang nakal. Mau siapapun ibaratnya. Masih bisa berdoa dan tobat. Itu Tuhan yang mengatur. Bukan kita. Kita hanya memimpin. Membimbing kamu. Lebih baik jangan. Iya. Bahkan aku trans. Dan aku banyak hormon. Maksudnya banyak balance gitu. Iya. Dan selesai di usia aku seperti ini. Udah banyak yang udah potong temen-temenku. Iya. Gitu. Tapi aku bertahan untuk tidak. Karena apa? Aku memikirkan hal yang lebih panjang. Bukan hal pendek. Bukan kesenangan. Bukan kepuasan. Iya. Aku tidak melihat itu. Karena apa? Di sekitar aku. Sirkel aku. Mereka support aku. Karena lu ada itu. Dan lu unik. Lu trans. Gitu. Iya. Jadi sebagai transgender pun kamu berbeda. Iya. Orang umumnya kamu berbeda. Sekarang gini. Iya. Lu udah operasi. Ya lu sama aja kayak cewek beneran dong. Buat apa? Cowok kalau misalnya cari fantasi. Karena lu udah yang lebih baik cari cewek yang lain. Iya betul. Cowok melihat lu. Kadang fantasi yang emang lu unik. Lu ada. Lu ada boob. Lu are pretty. But you have still. Gitu. Gitu. Ya aku sih gak munafik ya. Dan kadang orang pun kayak. Wow. Interesting gitu. Iya. Jadi orang yang memikirkan hal itu. Ya gue mau sama lu karena lu unik. Iya. Bukan karena gue mau sama lu. Karena lu udah bukan sebagai wanita. Tapi sebagai wanita beneran. Lu ada perempuan. Lu ada sesuatu. Tidak. Iya. 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 Ini badan kita. Ya tau gitu. Kita bisa anak taunya cowok dimana. Iya. Kita bisa tau ini ya dimana cowok. Iya. Jadi mood gue sama aja gitu. Iya. All the same. Kalau aku liat ya kamu ya. Kamu tuh posisinya itu. Jujur gue pribadi. Gue gak bisa sampe di titik itu dalam pengalaman hidupku. Ini pertama kali gue berhadapan dengan seseorang yang gue gak bisa masuk kesana. Kenapa? Karena. Kamu tuh ke kiri gak bisa ke kanan gak bisa posisinya. Kalau kita tuh masih bisa ke kiri. Bisa ke kanan. Kamu tuh gak bisa. Kamu tuh di tengah. Dianggap ada. Ada dianggap gak ada. Gak ada nih posisinya. Jadi ketika kamu ingin mencurahkan hatimu. Itu gak bisa dikerima dimana-mana. Itu beban mentalnya tuh gimana. Gue tuh gak bisa sampe disitu. Makanya dari tadi aku ngeliat kamu tuh. Kayak. Anjing ini penderitanya si Mila secara batin cemana gitu loh. Apalagi dengan treatment-treatment yang. Kamu dapet gitu loh. Sekuat itu ya ternyata seorang Milen ya. Ya itu makanya. Wow. I'm very different. Dan very powerful. Dan jadi orang itu harus lebih kuat. So. Apa sih. Mimpi kamu kedepannya Len. Kebahagiaan yang pengen kamu capek. Kebahagiaan yang dalam. Ya semoga cita-cita dan. Mimpi aku bisa beli rumah. Oke. Membahagakan keluarga umroh bareng. Oke. Dan. Cari duit lebih banyak. Kerjaan lebih banyak. Karir semua. Lebih. Bisa berprestasi lebih banyak. Dan membanggakan orang sekitar. Amin. Dan membanggakan keluarga besar. Itu fase pertama. Anggaplah semua terjadi. Fase kedua apa? Yang kamu pengen capek. Anggaplah semua terjadi. Amin. Yang aku pengen capek untuk. Fase keduanya. Membanggakan diriku sendiri. Udah pasti. Dengan terjadinya semua fase yang pertama itu. Pasti kamu akan bisa membanggakan dirimu. Sekarang kamu belum tau kan jawabannya. Fase keduanya mau kemana kan. Fase kedua aku belum tau. Karena fase pertama belum terjadi. Ya. Itu akan menjadi perjalanan kamu sendiri. Ya. Ya. Gapapa. 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 Itulah serunya hidup. Karena kita akhirnya. Menjadi excited. Karena kita tidak tau. Apa yang ada di depannya. Banyak orang. Yang selalu. Pengen tau. Pengen tau. Makanya kedukun segala macem. Tapi mereka. Lupa. Kalau hidup itu mereka udah tau. Itu. Untuk apa di jalani. Kan bukan ketidaktauan itu. Yang membuat semuanya menjadi spesial kan. Dan itulah hidup gitu loh. Tinggal. Yang gue pengen dapet dari seorang milen. Ketika akhirnya kamu udah mencapai itu semua. Dan pergi. Apa sih yang pengen kamu tinggali buat kita semua. Legasinya. Seorang milen. Pesannya. Veliusnya. Belum pernah kan dikasih pertanyaan kayak gini kan. Belum. Makanya aku bingung. Yoi. Karena. Gimana ya. Gak bisa menjawab. Aku speechless. Kalau cantik. Yes. Kamu sudah sampai ke kita. Kalau dibilang. Oh milen itu ternyata tulus. Pelan-pelan orang udah mulai paham. Kalau milen itu ternyata orangnya tuh begini. Udah ke deliver. Nanti setelah kamu sudah pergi dari dunia ini. Apa yang kamu pengen tinggalin buat kita semua. Di luar hal itu. Apa negasi kamu untuk kita. Kamu pengen diingat seperti apa. Lihat. Itu pertanyaan besar. Ini pertanyaan yang susah. Yoi. Ini pulang sampai pulang kepikiran nih. Bener. Ini langsung ke atas aku. Ini kali pertama aku sebenarnya. Yoi. Kena pertanyaan. Karena hati dia sebagai manusia. Bukan produk. Wow. Susah. Susah ya. Belum bisa jawab ya. Ya. Alright. One day. Milen akan berproses. Sampai ke fase-fase berikut dalam kehidupannya. Mengalami jatuh dan bangun. Senang. Dan sedih. For sure. You gonna meet your father again. Amin. Pengen ngomong apa sih sama papa. Nanti kalau akhirnya ketemu. Setelah melewati semuanya. Yang aku pengen sampein ke papa. Emang. Setiap aku doa. Dan maksudnya setiap aku sebelum tidur. Di mana pun aku berada di juga. Aku selalu inget. Kangen. Pengen peluk. Dan. Pengen sampein. Ini Milen loh. Yang selama ini papa. Gak bisa ngira. Kalau Milen bisa. Sampai sedetik ini. Dengan keluarga. Tekanan. Atau siapapun lah. Milen yang sekarang. Milen yang emang pengen. Memperlihatkan ke papa. Bahwa. Papa kan pengen liat. Milen sukses. Dan papa pengen liat. Milen terkenal. Iya. Dan sekarang. Ini Milen. Dan. Aku pengen nunjukin. Kalau aku bisa jaga. Adik. Mama. Kakak. Dan semuanya. Itu aja sih. Papa pesen juga. Dan ke aku. Dan aku pengen nunjukin ke papa. Aku bisa jaga mereka semua. Itu aja. Kayaknya si Milen. Hanya perlu sebuah pelu kan. Itu lebih dari cukup untukmu. Mungkin itu. Hal yang tidak diberikan. Oleh orang-orang sekitar lu. Ketika lu. Berproses. Karena mereka. Terlalu sibuk. Untuk. Membenarkan. Pikiran mereka. Akan diri kamu. Wow. Itu perjalan besar. Kita gak tau ya. Akan ada di proses. Mana lagi ya. Ya. Kita gak tau. Semangatnya ke depan. Iya. Makanya selalu aku bercukur aja sih. Apapun yang aku laku ini. Selalu bercukur. Iya. Karena itu pertahanan terakhir. Yang kamu punya sekarang ini. Iya. Kamu udah gak tau. Aku gak tau. Aku selalu bercukur. Yaudah. Gak akan aku mau. Dulu aku emosional person. Iya. Pastilah. Aku bisa kontrol itu semua. Iya. Gila itu. Anggaplah semua orang. Tidak ada yang menonton. Dan tidak ada orang. Selain kita berdua. Melen. Apa sih yang kamu pengen. Atau orang. Tidak ada yang. Bagaimana sih. Mereka. Kamu pengen banget sih ditidak. Seperti apa. Tidak ada yang. Sebagai manusia. Yang saling menghargai satu sama lain. Dan sebagai wanita. Yang punya hati. Yang punya hati. Tulus. Dan baik. Bukan seperti benda mati. Bukan seperti benda mati. Yang hanya kamu bisa pakai. Karena ketika kamu butuh. Bukan. Mungkin yang nonton ini akan memotivasi. Karena seorang Melen pun bisa berbicara dari hati. Ya. Sahabu. Sahabu. Terima kasih Melen. Terima kasih Koko. 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 Endingnya tetap Koko ya. Eh tapi. Banyak yang bilang. Katanya kamu suka Koko-Koko ya. Chinese.